Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Pada kebelajaran jarak jauh secara online Di mata pelajaran PTKN bersama saya Bapak Riba Nasir Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang Bapak cintaikan Allah Kita akan melanjutkan materi pembelajaran berikutnya Mohon disimak video pembelajaran dari Bapak Dan tetap semangat dalam belajar Dan jangan lupa kerjakan tugas selama jam pelajaran Bapak Bapak harap kalian tetap konsisten dan sportif dalam melaksanakan tugas Serta belajar secara online Yuk sama-sama kita saksikan video berikut ini Semangat selalu Kegiatan kita di materi Sumpah Pemuda Tentu kalian masih ingat di materi sebelumnya Bahwa kita sudah sempat membahas di video sebelumnya Yaitu tentang Sumpah Pemuda Yang selalu kita peringati setiap tanggal 28 Oktober Ya, kita akan masuk ke dalam subbahasan Sumpah Pemuda Untuk lebih jelasnya bagaimana subbahasan Sumpah Pemuda Yuk kita saksikan sama-sama di video berikutnya Tetap semangat dalam belajar Latar belakang Sumpah Pemuda Lalu kalian ketahui bahwa perjalanan menuju Sumpah Pemuda Yaitu melalui satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Tiga istilah ini adalah sebuah wujud untuk menuju ke persatuan dan kesatuan Yang melahirkan sebuah negara besar Yaitu negara Indonesia yang merdeka Latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda Karena beberapa faktor Antara lain Politik etis Belanda Berkembangnya Pers Dan kemunculan berbagai organisasi kepemudaan Sumpah Pemuda adalah puncak atau klimaks Dari sebuah perjuangan Untuk mempersatukan seluruh bangsa Menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia Ayo anak-anakku semua Yuk kita cari lanjutan dari latar belakang Sumpah Pemuda Saksikan video berikutnya Apakah kalian kenal dengan tokoh gambar di samping ini? Kalian bisa lihat namanya di bawah Beliau bernama Van Deventer Beliau adalah tokoh liberalis Tokoh sosialis Serta orang-orang yang memperhatikan Wilayah-wilayah jajahan di wilayah Hindia Belanda Yang berasal dari daerah Amsterdam Ya Politik etis Belanda Berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda Justru mengakibatkan kemiskinan dan penderitaan rakyat di Nusantara Kebijakan pemerintah kolonial Belanda Dan mendapatkan kritik keras dari politikus dan intelektual Belanda Salah satunya adalah Van Deventer Nah ini adalah orang yang di samping Kritik dari politikus dan kaum intelektual Belanda mendapatkan perhatian dari pemerintah Belanda Kemudian dikeluarkan kebijakan balas budi yang disebut politik etis Politik etis adalah kebijakan balas budi yang dibuat oleh pemerintah Belanda Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikenal dengan nama politik etis Politik etis ini menyasar balas budi dalam tiga bidang Yaitu pendidikan atau edukasi Pertanian atau irigasi Dan perpindahan penduduk atau transmigrasi atau disebut emigrasi Bidang pendidikan membuka wawasan bagi kaum muda terpelajar Kaum muda terpelajar adalah golongan baru Yang membawa ide-ide pada kesadaran kebangsaan Dalam bentuk suatu ideologi kebangsaan Hal penting yang menghubungkan para kaum terpelajar Adalah serana komunikasi dan transportasi Kaum muda terpelajar ini mempulpori lahirnya kebangkitan nasional di Indonesia Kalian bisa lihat contoh-contoh surat kabar atau media Pada saat masih zaman hiria Belanda Yaitu sebelum tahun 1928 Ya tentu disini kita akan menjelaskan berkembangnya pers Berkembangnya pers atau media cetak Telah menggunakan ide-ide kemajuan Sehingga lebih mematuh berkembangnya ideologi dan pergerakan kebangsaan Adanya surat kabar Surat kabar yang sudah terbit saat itu Mempercepat berkembangnya semangat nasionalisme di kawangan bangsa Indonesia Beberapa surat kabar pada awal abad ke-20 itu Antara lain Pemberitaan Bekawi Pewarta Priyai Jauh Kanda Retno Dunilah Sinar Jawa Cahaya Timur Pewarta Hindia dan lain-lainnya Nah gambar di bawah ini adalah contoh-contoh surat kabar Pada saat zaman tersebut Atau awal abad ke-20 Nah ini peran pers Atau berkembangnya pers pada saat itu Sangat penting Untuk menumbuhkan semangat para pemuda pada saat itu Segera bersatu Dan untuk menuju kemerdekaan Kita simak untuk video berikutnya Yang berikutnya adalah Kemunculan berbagai organisasi kepemudahan Pada perkembangan fase kebangkitan nasional Ditandai dengan mulai berkembangnya berbagai organisasi pergerakan Yang mengusung ideologi kemajuan dan kebangsaan Bahkan juga politik untuk pembebasan rakyat dari penjajahan Nah kalian bisa lihat Silahkan dibaca juga Politik etis Kebijakan Nah ini akibatnya Kebijakan yang dikeluarkan karena Penyimpangan dan dampak Berbagai organisasi yang berkembang di era kebangkitan nasional Berdasarkan corak atau sifat yang berbeda-beda Nah ini ternyata dari Politik etis pun menimbulkan berbagai kebijakan dan pengimbangan Kalian perlu dipahami disini Jadi dampak dari organisasi yang berkembang pada saat itu Tapi masih bersifat kedaerahan Belum punya rasa persatuan-persatuan Nah disini antara lain Organisasi-organisasi tersebut Bercorak keagamaan Atau sekuler Bercorak kedaerahan Atau bersifat nasional kooperatif Atau non kooperatif Pemuda atau wanita Akan tetapi Berbagai organisasi pergerakan nasional tersebut Belum mampu menciptakan persatuan yang kokoh Untuk bersama-sama melawan penjajah Jadi organisasi yang berdiri pada saat itu Masih sifatnya untuk kepentingan organisasinya Artinya mereka belum menemukan yang namanya persatuan dan kesatuan Nah ini latar belakang awal daripada sumpah pemuda Nah jadi adanya organisasi tapi masih bersifat pribadi Artinya organisasi itu hanya memungkinkan organisasinya Nah kondisi tersebut menjadi pemikiran serius dari kalangan pemuda Untuk mewujudkan gerakan persatuan dan kesatuan Di antara berbagai organisasi Beberapa organisasi pemuda pada masa pergerakan nasional Yaitu Budi Tomo, Syarikat Islam, Indisi Parti, Muhammadiyah, Madakul Ulama, Perkumpulan Politik Katolik Jawi, Taman Siswa dan lainnya Nah ini salah satu contoh organisasi yang sudah mulai memungkinkan bagaimana caranya untuk bersatu Nah kalian bisa lihat ini adalah bentuk-bentuk organisasinya Nah ini kalian bisa perhatikan di layar Nah ini adalah contoh-contoh perkumpulan organisasi pada saat itu Ya demikian untuk penjelasan latar belakang munculnya atau lahirnya sumpah pemuda Nah mohon untuk berikutnya kalian untuk melaksanakan tugas selama jam pelajaran PPKN Nah terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan video pembelajaran yang sudah ditayangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian video pembelajaran yang Bapak bayangkan hari ini Dan mohon kalian tetap menyimak Serta memperhatikan apa yang tadi dijelaskan di video pembelajaran Dan jangan lupa kerjakan tugasnya selama jam pelajaran berlangsung Bapak kiri, terima kasih Dan mohon maaf bila dalam video mungkin kurang memuaskan Kalian bisa jawab di Bapak tiap-tiap Bila ada yang mempunyai Demikian Bapak kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih